Intro Selamat pagi pemirsa, ancaman serangan hoax menjelang pemilu 2024 sudah diperingatkan oleh banyak pihak sejak bulan Mei lalu. Indikasinya memang tidak remeh. Dari awal tahun 2023 hingga bulan Maret, Presidio Masyarakat Anti-Fitna Indonesia atau Mavindo mencatat kenaikan jumlah hoax politik dibandingkan tahun lalu. Persentase kenaikannya mencapai 24% dengan adanya 664 hoax di triwulan pertama 2023. Pemirsa nilai editorial media Indonesia di seri ini selasa 20 Juni 2023 dengan tema Waspada Gelombang Hoax bersama saya Leonasa Mosir. Dan Anda semua, para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Ini Bang Elman betulan ya. Bukan hasil AI ini ya, bukan hasil rekayasa, bukan ya. Dan dikecerdasan itu ya. Iya, karena kalau melihat hasil AI, kita susah memindahkannya itu, Bang. Kemiripannya nyaris 100% ya. Iya, jadi jangan-jangan saya lihat Bang Elman ternyata orang yang lain begitu ya. Atau bahkan tidak ada sama saya. Inilah editorial Media News Atok hari ini, Selasa 20 Juni 2023. Waspada, Gelombang Hoax. Waspada, Gelombang Hoax. Ancaman serangan hoax menjelang pemilu 2024 sudah diperingatkan banyak pihak sejak Mei lalu. Indikasinya memang tidak remeh. Dari awal-awal 2023 hingga Maret, Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO mencatat kenaikan jumlah hoax politik dibanding tahun lalu. Presentasi kenaikan mencapai 24% dengan adanya 664 hoax pada triwulan pertama 2023. Namun di permukaan, kenaikan hoax pemilu bisa saja tidak terasa. Hal ini pula yang tampaknya membuat Menko Polhoka Mahfud MD menilai situasi menjelang pemilu 2024 cenderung lebih aman dan kondusif dibanding pemilu 2019. Dari kacamata Mahfud, pemilu 2019 sudah panas dengan isu sara dan politik identitas sejak 3 tahun sebelumnya. Sementara menjelang 8 bulan pemilu 2024 ini, dua isu tersebut cenderung tidak mencuat. Situasi sosial yang aman dan kondusif memang kita harapkan. Namun, jangan pula hal itu membuat terlena. Berkaca dari ancaman-ancaman hoax jelang pemilu yang juga terjadi di luar negeri, dunia sesungguhnya menghadapi ancaman baru. Pakar di Amerika Serikat telah memperingatkan dampak teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI yang membuat hoax kian licin dan abu-abu. Salah satu bentuk teknologi AI yang paling dikhawatirkan para pakar keamanan cyber adalah deepfake yang menghasilkan impersonasi audio maupun visual. Dengan AI pula, penyebaran deepfake itu bisa langsung kepada jalur komunikasi pribadi baik email maupun telepon. Bisa dibayangkan, saat pemilih dihubungi dengan deepfake yang mengkamuflase menjadi figur penting atau figur manapun yang dipercaya oleh pemilih tersebut, maka pesan apapun yang disampaikan bisa diterima sebagai kebenaran. Celakanya, distribusi hoax dengan cara itulah yang sangat sulit diantisipasi. Di negeri Paman Sempun, hanya lembaga tertentu yang telah memiliki teknologi deteksi cepat AI multi-platform. Ancaman itu jelas harus juga diwaspadai di tanah air, sebab penggunaan deepfake sekarang ini mulai populer bahkan menjadi hiburan masyarakat. Maka kita mendorong agar tiga mekanisme memerangi hoax yang telah dijalankan pemerintah sejak 2020 semakin ditingkatkan dan disempurnakan. Selama ini, selain preventif lewat edukasi, Kominfo juga menjalankan dua strategi korektif, yakni penegakan hukum bersama Polri dan Patrol Siber 24 jam menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Hingga Januari 2023, Patrol Siber itu telah menangani 1.321 hoax politik. Ketika ancaman deepfake dapat menyelinap ke saluran personal, maka strategi edukasi akan menjadi tonggak dalam melawan hoax. Masyarakat harus semakin diberdayakan menjadi filter terdepan dalam menyaring informasi. Bahkan, masyarakat juga harus didorong berani melaporkan indikasi hoax. Tentu saja peran aktif ini harus didukung dengan akses pelaporan yang semakin dimudahkan oleh pemerintah. Berikutnya, tentu saja penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang 19 Garis Miring 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Garis Miring 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik harus ditegakan. Sesuai pasal 45 ayat 3, UU ITE 2016 disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Pasal itu harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Terlebih pada para peserta pemilu, berikut lembaga konsultan dan buzzer mereka. Yang menghalalkan cara-cara kotor, maka pidana terberat harus menjadi ganjaran. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Pemirsa dan masih bersama kami di editorial min Indonesia dan kita akan bertanya dulu bagaimana sebelum kita berdiskusi. Kita sudah tersama oleh seluruh telepon dengan Direktur Esekutif Perludem, Koiru Nisa Agustiati. Mbak Ninis selamat pagi. Selamat pagi Mbak Leo. Mbak Ninis, kita mendapat informasi dari Mavindo ya, bahwa ada peningkatan hoax katanya sih lewat media sosial. Boleh diberitahu kepada kita Mbak, itu sebetulnya betul apa tidak lalu paling banyak lewat media sosial yang mana ya? Ya, memang trennya di tahun politik meningkat ya Mas, terkait penyebaran disinformasi atau hoax ini. Dan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, menurutnya pun juga berubah gitu ya. Juga berubah. Kalau misalnya dulu lebih banyak peks, terus berubah ke foto. Nah, sekarang memang trennya tuh banyaknya ke video gitu ya. Jadi video yang dipabrikasi, yang dimanipulasi gitu ya. Seolah itu video-video yang gambar-gambar yang sebenarnya gitu. Nah, tersebarnya ya di platform-platform media sosial yang lebih banyak menampilkan video gitu. Yang paling banyak apa Mbak? Ya, misalnya seperti di Youtube, saya rasa juga banyak gitu ya. Youtube ada? TikTok juga ada? Kalau kita lihat misalnya dari jumlah filmnya gitu ya, dari video-video yang tidak benar tadi. Filmnya, live-nya itu banyak sekali. Dan memang saja produk-produknya gitu ya. Produk-produk penyebar itu yang sangat update gitu. Jadi misalnya pehari bisa tiga kali memprodukkan video gitu. Dan sulit sekali itu untuk di apa ya, ditindak ya. Itu sudah masuk atau sudah terlihat juga menggunakan AI itu tidak Mbak kan? Kalau di luar negeri itu yang makin susah dibedakan ya. Nah, kalau di Indonesia sudah pakai AI atau belum Mbak? Iya, kalau menurut saya sudah gitu. Karena walaupun sebetulnya kalau kita melihat dengan apa ya, dengan videonya aja tuh mungkin kok ini gambarnya kasar nih gitu. Kita mungkin, ini bukan video yang benar. Tapi orang percaya gitu. Apalagi kan situasi ini kan bukan sekalian baru ya, tapi sudah terakumulasi emosi orang dari pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Ya, kalau Anda lihat sebetulnya otoritas itu sudah bertindak men-take down, menghapus konten-konten itu atau masih cukup lambat? Ya, sebenarnya kalau kewenangan untuk take down itu kan ada di platform media sosialnya Mas. Jadi, pemerintah kan biasanya hanya meminta saja tolong dong yang ini di-take down. Nah, misalnya kan platform media sosial itu punya kebijakannya sendiri ya, apakah itu melanggar kebijakannya atau tidak. Algoritmanya media sosial itu sendiri tidak bisa ya menangkal hoax ini supaya nanti kemudian dia turun sendiri begitu? Nah, itu memang harus ada report biasanya kalau seperti itu, itu kontennya harus di-report. Nah, di media sosial itu dulu gitu, baru nanti mereka akan melakukan modelasi kontennya seperti apa. Nah, memang sekarang yang perlu didorong adalah platform bisa menunjukkan progresnya seperti apa. Karena biasanya setelah orang mereport kan kita hanya menunjukkan saja nih apa yang sudah dilakukan oleh platform media sosial. Jadi, sekarang dorongnya bisa berkolaborasi dengan platform media sosial ini. Mbak Nenis, ini pertanyaan terakhir Mbak. Melihat makin meningkatnya hoax politik menjelang 2024 pemilu, kalau Anda lihat yang lebih efektif materi hoaxnya di-take down saja, dihapus, pemerintah dan juga otoritas harus lebih aktif bergerak, atau kita bisa berharap kepada kecerdasan dari masyarakat yang melihatnya, pemilihnya, apakah mereka bisa ditingkatkan literasinya? Yang mana yang lebih efektif Mbak menurut Anda? Iya, sebenarnya kalau di situasi hari ini, regulasi kita tuh belum maksimal untuk bisa menyasar soal disinformasi ini. Misalnya peraturan KPU ya, dalam rancangannya, dikantang media sosial itu pendekatannya hanya membatasi jumlah akun. Jadi, misalnya maksimal 20 akun yang bisa dimiliki oleh peserta pemilu di masing-masing platform media sosial. Karena kita tahu masalahnya bukan pada jumlah akun, masalahnya kan pada kontennya tadi tuh, di sebelahnya disinformasi. Jadi, dengan perbatasannya itu, ya ini perlu kolaborasi dari sisi masyarakatnya, termasuk juga mendorong bagaimana transparansinya. Jadi, misalnya mendorong peserta pemilu-peserta pemilu-peserta dipindahkan. Sekarang kan kita nggak tahu peserta pemilu ini bayar berapa, kedajar siapa, karena tidak tercapai dalam laporan dengan kampanye ini. Ya, itu yang kita harapkan segera dilakukan ya. Terima kasih Mbak Koirunisa Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mbak Ninis. Selamat pagi Mbak. Mbak Aman singkat saja, sebelum kita jeda. Sebetulnya, lebih efektif untuk mengamankan situasi politik menjelang pemilu Februari 2024 itu, meningkatkan literasi kecerdasan dari rakyat pemilih, supaya kemudian, eh, tahu loh, ini hasil AI, ini bohong, ini hoax. Atau lebih efektif, takedown saja, jatuhkan. Hapus saja konten-konten hoax dari platform ini, Mbak. Iya, kalau kita menunggu sampai kecerdasan masyarakat itu meningkat tajam, sehingga mampu menangkal, itu kita akan termakan dampaknya dulu. Tidak terkejar itu ya? Tidak terkejar. Pemilu tahun depan itu? Tidak terkejar. Kita bisa, bisa nanti masyarakat itu salah pilih, katakanlah ya, dan dia memilih pemimpin yang terburuk. Karena tertipu dengan hoax ini? Tertipu. Oke. Nah, Bapak ini, yang paling tepat ya take down saja. Iya. Apapun dia. Dan, lalu juga, sanksi-sanksinya, harus betul-betul ditegakkan. Jangan ada, dengan pakai meterai, apa, 10 ribu, minta maaf. Minta maaf, selesai. Tetap ditindak secara hukum, kalau memang 4 tahun, 90, tingkatkan sampai 5 tahun, terus juga dendanya, ya, sekalian apa, harus dimaksimalkan. Karena kalau hanya di take down, lalu yang membuatnya bebas, akan berulang. Dia bikin lagi itu, lebih banyak. Bahkan kalau partai politik terlibat, partai-partainya, katakanlah dihukum, dalam pemiliun ini dia nggak bisa ikut. Gitu. Jadi, harus tegas. Pertanyaannya, ada nggak pemerintahan yang bisa tegas? Karena mungkin pemerintahannya juga, bagian daripada partai politik itu. Dan pertanyaan berikutnya adalah, sisi sebaliknya, Bang. Kalau kemudian di take down, take down, take down, apakah yakin bahwa yang di take down itu benar? Apakah itu bukan berarti misalnya dianggap ini represif atau abuse of power? Kita bahas di bagian berikut. Pemisah tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia kembali selesai hetangis pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih bisa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, bagaimana kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan gelombang hoax ini. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Pekanbaru, Riau. Ada Pak Joni. Pak Joni, selamat pagi. Pak Joni ya, dari Pekanbaru ya. Silahkan Pak, pendapat Anda terkait dengan gelombang hoax. Apakah Anda yakin bahwa hoax ini bisa ditangkal maksimal supaya kemudian kita tidak tersesat? Atau seperti apa pendapat Anda? Silahkan Pak Joni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Binda, Pak Moderator atau Bapak. Silahkan Pak Joni, langsung Pak. Langsung Pak. Saya selesai tema bahwa pagi ini tentang hoax. Tadi disampaikan oleh beberapa sumber juga bahwa satu interasi dan segala macam. Singkatnya, saya sebagai seorang Muslim, itu tak lepas dari dosa. Artinya dosa dan pahala. Kalau di Muslim itu, di Islam itu, membuat berita bohong ataupun memfitnah seseorang, itu dosa besar. Apalagi juga sedangkan hanya membicarakan seseorang dengan kebenaran, itu juga namanya ribah. Artinya, ini menyangkut dosa. Artinya disini yang paling penting adalah literasi terhadap yang bersesuai dengan agama. Seorang pencerama ataupun penhutbah. Ini harus lebih diefektifkan. Itu pertama. Yang terakhir, singkat. Saya melihat gejala di daerah saya, ini metronomi ini hanya bisa dijangkau oleh kota Pekat Baru. Sedangkan kampungan sampingnya nggak bisa dijangkau. Di Sumatera Barat, saya pernah kesana di minggu yang lalu, juga tidak bisa dijangkau. Ini karena ada ide politik juga atau bagaimana? Tak bisa dijangkau, Pak. Itu sejap. Itu perlu kita tanya nanti kepada otoritas yang berumur. Tapi terima kasih, Pak Joni, dari Pekan Baru untuk pendapat Anda, Pak, untuk pagi ini. Selamat pagi, Pak Joni. Di belakang Pak Joni ada pemirsa Metro TV di Kalimantan Utara. Ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk seluruh warga NKRI. Salam sejahtera ya. Silahkan Pak Yunus pendapat Anda. Mari kita berdamai dengan baik. Bermain di politik ini dengan baik. Mohon izin kami masyarakat awam. Demokrasi adalah pilihan kita. Kebebasan memilih. Jadi jangan ada hoak. Jangan ada yang hobinya merusak nama orang lain, memfitnah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu benar, ya silahkan. Dan bisa diklarifikasi. Nah, jangan sampai kaku. Apalagi elit politik dalam berebut kekuasaan. Itu sudah tidak baik. Kami berharap nantikan hoak. Jalani, ajarkan kepada kami warga masyarakat awam. Supaya berpolitik atau berdemokrasi. Misalkan dalam rumah tangga saja. Boleh berbeda, karena itu demokrasi. Tidak bolehlah kita sampai berkelahi. Karena itu. Mari bebas memilih sesuai demokrasi. Karena kita punya hak untuk memilih masyarakat yang terbaik. Jadi jangan merusak. Mudah-mudahan Indonesia ini aman, damai. Terima kasih Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus Luat ada pemirsa Metro TV di Bengkulu. Ada Pak Eduard. Pak Eduard, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Selamat pagi, Bung Hilman. Selamat pagi, Pak Eduard. Silahkan, Pak. Seharusnya pemilih itu kan pesta rakyat. Yang diadakan itu kontestasi, bukan kompetisi. Jadi kalau kontestasi, menampilkan yang baik-baik, yang indah-indah. Sehingga masing-masing calon, masing-masing kandidat, itu menunjukkan gagasannya yang bakal memajukan bangsa, meningkatkan kejahatan bangsa, melindungi bangsa. Itu ya harusnya. Tidak boleh saling jelek-jelekkan. Kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden. Indonesia ini perlu keamanan, kedamaian, agar bisa jadi negara maju. Karena kita sudah punya modal. Punya modal SDM yang luar biasa. Punya sumber daya alam yang luar biasa. Tinggal pengelolanya yang benar. Nah ini mengenai HOA. Kita tidak bisa juga mengingkari kemajuan teknologi. Ini kan akibat kemajuan teknologi. Sehingga orang enak aja. Kalau dulu ada pepatah, mulutmu harimaumu. Sekarang bukan jarimu harimaumu. Kalau sekarang kan bukan mulutmu harimaumu. Jarimu harimaumu. Yang kita berharap, ini diberikan kecelandaran juga oleh baca pres-baca pres. Jangan menyampaikan berita-berita yang cuma menyerang, menyerang, menyerang. Tolong tunjukkan apa yang akan Anda perbuat nanti kalau Anda jadi menjabat. Jangan bisa memperbaiki dan meningkatkan kejahatan bangsa ini. Jangan menyampaikan data yang tidak benar. Seperti yang disampaikan Anies, jalan perbandingan jalan. Itu kan tidak benar. Rasanya minta maaf Anies itu. Itu koak itu. Terima kasih. Semoga kita akan maju aman, damai dalam pemilu ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bunggul untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Para pemirsa mengatakan bahwa hoax ini bisa ditangkal salah satunya tadi dengan literasi ya Pak Joni. Bang Ilman mengatakan bahkan menurut agama pun ini kan sebenarnya salah ya. Semua kita sebenarnya sudah tahu. Tapi kan tetap terjadi. Bagaimana Bang Ilman? Ya memang nafsu kekuasaan itu, nafsu ingin berkuasa itu, itu membuat orang jadi buta semuanya. Semua cara dipakai? Semua cara dipakai kan. Meskipun itu bohong? Meskipun itu bohong. Meskipun fitnah. Kalau rakyat sebetulnya kan mana mau rakyat berbohong kan. Itu harus kita keyakinin dulu. Yang berbohong itu ketujuhnya kan orang yang ingin berkuasa kan. Sehingga dia pun mencari cara-cara yang bagaimana supaya dia yang terbaik, orang lain terburuk kan begitu kan. Maka mainlah hoax ini kan. Memang yang satu-satunya cara adalah, ya kalau pemerintah tegas, ini sebetulnya, jadi pemerintah jangan hanya mengingatkan, mengingatkan. Tidak cukup hanya mengingatkan. Tindak. Take down. Itu lepas daripada orang marah, mengkritik, daripada malapetaka gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba ada misalnya orang yang baik, lalu digambarkan, dia berbuat buruk. Masyarakat kan percaya. Apalagi sosoknya kelihatan mirip. Karena AI itu juga tadi, kecerdasan buatan itu. Nyalis realistis. Susah membedakan yang palsu dan yang benar. Dan inilah sebetulnya kan teknik kecerdasan buatan itu kan. Nah, memang oleh kata itu pemerintah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk menangkali ini. Walaupun sekarang ini kan tidak mudah. Tapi dia harus lakukan tindakan perpektif. Ya take down. Terserah. Ada yang marah, silahkan. Supaya pemilu nanti itu betul-betul mampu menjadi pesta rakyat. Pesta demokrasi. Memang apa kata Pak tadi yang dari Bengkulu, Pak Edward itu ya. Memang jari tangan ini menjadi harimau sebetulnya. Jadi sumber dosa juga nih. Sumber dosa kan. Sekarang hari-hari ini. Nah, oleh karena itu, masyarakat kalau dia melihat ada yang janggal, maka satu-satunya jalan jangan diteruskan. Jangan disebarkan. Jangan disebarkan. Kan kadang-kadang begitu bang, saya tidak tahu kebenarannya ya. Tapi saya dapat ini nih, tapi di-share juga. Jangan di-share. Jangan disebar. Karena memang pada saatnya ya, Hasil Surpay mengatakan, memang masyarakat kita ini memang tidak risau memproduksi hoax dan menyebarkannya, mendistribusikannya. Tidak risau. Tidak ada kerisauan. Karena memang, ya dianggapnya itu ya, bagian daripada kehidupan normal. Ya, kehidupan normal kan. Tidak dosa itu ya. Tidak dosa, karena memang tingkat kecerdasan, masyarakatnya itu kan masih sampai di situ. Ini tantangan kita ke depan. Nah, sinilah sebetulnya peran pemerintah. Dan peran tokoh-tokoh masyarakat. Dan peran para petinggi-petinggi. Terutama partai politik. Jangan juga partai politik itu ikut memproduksi hoax. Malah justru jadi publik. Yang kita khawatirkan kan justru bacar-bacar ini, ini memang sengaja dipersiapkan oleh partai politik atau kandidat-kandidat tertentu gitu kan. Apakah bacalik-bacalik, calik-calik ini kan gitu kan. Nah, akhirnya apa? Ya, memang hoax itu yang berselawiran. Dan akhirnya kebenaran itu kita tidak dapat. Yang kita tua ya kebohongan, keparsuan beraka gitu ya. Masalahnya, Bang Elman kan tadi abang juga sudah sempat sebut. Sering kejadian, termasuk yang menggunakan media sosial seperti ini, pelakunya dikejar, ditangkap oleh polisi, lalu cukup dengan meterai 10 ribu, dia bisa mengatakan permintaan maaf, dan selesai akhirnya. Dan itu kan, saya sih sangat tidak yakin itu ada efek jeranya, Bang. Nah, ini bagaimana supaya kemudian konten-konten yang hoax ini memang di-take down, dijatuhkan, dibuang, tapi pelakunya juga harus kena sanksi yang keras, Bang. Nah, ini yang sebetulnya yang kita sering agak kecewa ya, terhadap perlakuan-perlakuan penegak hukum. Terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum. Dia sudah menyebarkan berita bohong, hoax, ya kan. Dan ketika dia menyebarkan berita bohong itu, dia datang dengan sebuah kebanggaan. Ini Leo ini bagana, bagaimana, bagaimana, bagaimana. Dan dia bangga. Dia maki-maki cia Leo. Tetapi giliran dia ditangkap, dan dia mengaku. Dia mengaku. Saya tahu itu bohong katanya. Saya buat itu. Saya buat. Walaupun itu, saya mohon maaf kepada Leo dan seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Dengan kertas pernyataan minta maaf, ada meterai 10 ribu. Selesai. Dengan menangis sedikit. Menangis sedikit. Nah, ini yang membuat masyarakat yang berbuat bohong, atau bazar-bazar yang membuat bohong. Tidak takut. Tidak takut. Cukup 10 ribu saja kok. Selesai, mohon maaf. Dengan mimik yang sedih, menangis, bohong apa. Nah, menurut saya, kalau ini diteruskan, Leo, ini hoax ini akan makin bertambah, dan meningkat tajamnya nanti. Patah tumbuh hilang berganti ya. Pasti, Leo. Akan lebih banyak lagi, lebih cerdas lagi, lebih jago lagi. Lebih canggih lagi. Seperti kita katakan sekarang ini, ada teknik kecerdasan buatan. Bisa mampu membuat gambar, foto, video, mirip. Mirip loh. Mungkin 99,99 persen. Hanya mata terlatih yang bisa membedakan. Hanya mata terlatih yang bisa membedakan ini palsu. Tetapi kalau masyarakat biasa, langsung dimakan. Langsung dimakan. Oh, aduh benar nih. Memang Leo, memang ini orang manusia yang tidak terpuji nih. Langsung di-share. Langsung di-share. Maksud dia melakukan perbuatan begini. Berangkulan dengan seorang perempuan. Ini manusia apa ini? Maksud ini kita pilih katanya. Jadi, ini-ini loh akibatnya. Bang, kalau melihat apa yang sudah ditangkap ya, sinyalemennya oleh Mavindo ini, ini kan berarti sesuatu yang serius sebetulnya. Tapi pertanyaannya, Bang, apakah benar nanti para penyelenggara pemilu benar-benar juga bisa mengawasi media sosial ini? Karena kalau tadi kita dengar Mbak Ninis dari Perludem, aturan yang dibuat KPU itu kan hanya aturan yang legal formal. Misalnya, contohnya, hanya membatasi jumlah akun media sosial yang boleh dimiliki. Katanya tadi 20. Pertanyaannya adalah, masalah kontennya ini yang sering membuat orang, ya sampai bunuh-bunuhan betulan, Bang, itu kan harus benar-benar diseriusi. Apakah kita nanti bisa melihat bahwa pemerintah bisa benar-benar melakukan itu? Karena perhelatan politik, pemerintah kan juga punya kepentingan politik, Bang, terkait dengan hal ini. Apakah netralitas, kecepatan, itu bisa benar-benar kita pastikan? Kita bahas di bagian berikut, Bang, dan saya tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih, Mishan, masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari disusi kita di pagi ini. Bang, kalau bicara pemilu itu kan hajatan atau pesta politik, Bang. dan ada nuansa politik, ada kepentingan politik yang dilombakan di situ. Nah pertanyaannya, Bang, apakah kemudian ketika mengawasi konten-konten hoax yang berbau politik ini, pemerintah dan juga segenap lembaga terkait benar-benar bisa objektif, bisa netral untuk menjatuhkan konten-konten ini? Karena kalau kemudian kita melihat ada juga kepentingan politiknya, jangan-jangan nanti memilah-milahnya juga. yang konten hoax itu tidak semuanya dijatuhkan. Bagaimana, Bang? Iya, kalau pemerintah berniat baik untuk menjadikan hasil pemilu ini terpercaya, ya kan, dikagumi, dihargai, tidak hanya di Indonesia, tapi juga dunia, maka pemerintah ini sebagai pihak negara-negara dan KPU harus netral. Harus netral. Harus netral. Dan dia harus menindak, menghukum siapapun yang melakukan berita-berita bohong. Di posisi manapun orang yang melakukan ini. Di posisi manapun dia. Apakah memang, katakanlah presiden, katakanlah menteri KPU ini. Mungkin dia tadinya berapliasi dengan partai politik tertentu, tapi ketika partai politik tertentu atau basar politik tertentu itu melakukan pelanggaran, katakanlah menyebar hoax atau memproduksi hoax, maka tidak hanya di tak down, yang bersangkutan harus ditindak secara pidana. Meskipun itu temannya atau bekas temannya. Kalau tidak, Leo, itu tidak akan bisa menimbulkan kesadaran masyarakat kita. Karena kalau kan masyarakat gampang kok melihatnya, oh ini ini kan ada berita bohong beginian ini, kok ini kan tidak, kok ini hanya di tak down, tapi pelakunya nggak dikejar. Kan tidak hanya cukup di tak down, pelakunya juga harus dikejar, Leo. Produsennya harus dikejar. Kan tidak mungkin ada berita hoax kalau tidak ada produsennya. kalau tidak ada yang menyebarkannya. Kan itu kan bukan barang yang bisa bergerak, lahir sendiri. Logikanya begitu. Jadi itu sebabnya memang pemerintah dan wali ini presiden harus betul-betul netral. Dan kita juga mengingatkan nih para-para penjelenggara-negara ini jangan hanya sibuk dengan cawe-cawe pilpres saja. Ini juga hok ini berikan perhatian. Masuk hanya masyarakat anti fitnah ini aja yang memperingatkan. Emang siapa dia rupanya? Emang hanya dia berkepentingan. Mestinya presiden berkepentingan. Menteri berkepentingan. Partai politik berkepentingan. Kalau mereka ini betul-betul memahami kepentingan yang lebih besar ketika mampu mereka mengendalikan hok ini maka itu baru namanya negarawan. Jadi harapan saya kita jangan habiskan semua energi semua waktu yang ada hanya untuk cawe-cawe mempertemukan calon presiden mempertemukan ini menyebarkan begini itu kan itu bukan tugas presiden sebetulnya. Itu politik praktis. Itu politik praktis. Tapi tugas utama presiden salah satu diantaranya menjaga agar negara ini tidak dibanjiri hoax. Itu salah satu tugas presiden dan banyak lagi tugasnya. Tapi ini juga tugas utama dia ini. Pak Elman tadi kalau mencatat ya yang disampaikan oleh Mbak Ninis dari Perludem bahwa hoax-hoax ini meningkat dan banyak itu lewat media sosial. Salah satu yang tersebut paling banyak juga adalah media sosial tempat video bergerak. Itu salah satunya TikTok. Saya jadi ingat bang ketika di dalam editorial dikatakan Menko Polhuka Mahfud MD mengatakan tidak ada meningkatnya kegentingan itu mungkin kalau mungkin karena Pak Mahfud tidak menggunakan TikTok. Padahal kalau melihat pengguna TikTok itu Indonesia nomor dua terbesar di dunia ini. Ada puluhan atau bahkan jangan-jangan ratusan juta anak muda. Nah pertanyaannya bang, apakah kemudian perkembangan ini benar-benar bisa diawasi dengan cermat karena otoritasnya tidak menggunakan media sosial itu bang? ya memang sulit ya Bung Loya kalau penyelenggara negara juga tidak khawatir seperti kekhawatiran Mahfindo ya aneh juga kan sebetulnya kan Mahfindo apa sih kepentingannya dia kan lembaga netral dia kepentingannya adalah untuk kebaikan bangsa bang kepentingannya kebaikan bangsa kan tetapi kan sebetulnya yang paling yang paling bertanggung jawab ya penyelenggara-negara ya para menteri ya presiden ya semuanya ya partai politik ini kan ini kan sebetulnya kan elemen-elemen yang memang harus bersatu padu kan jadi mereka ini juga tidak tidak boleh abai tidak boleh juga mengatakan gak ada apa-apa kok hanya karena tidak menggunakan media sosial itu makanya faktanya kan kita bisa lihat tiba-tiba misalnya ada bintang sepak bola tertentu tiba-tiba dia berbicara tentang kampung halaman saya kan saya gak mau sebut lah ada bintang utama kesebelasan kesebelasan dunia tiba-tiba dia berbicara dengan siantar kan tidak masuk akal nah ini inilah sebetulnya apa namanya itu yang disebutkan itu teknik apa itu teknik kecerdasan buatan itu kan nah maksud itu gak dipahami oleh kepala negara para menteri kan aneh juga kalau apa kan ya berarti kita siap-siap aja dalam pemilih akan datang seperti yang saya katakan di awal tadi bisa-bisa kalau kita gak waspada rakyat itu akan salah pilih loh dan yang terpilih justru yang terburuk oke karena salah pilih karena hoax ini hoax karena hoax yang tadinya dia pikir ini lewo ini memang ini channel pemilih terbaik ternyata yang bicara itu ya elman kan gitu semoga masyarakat benar-benar bisa terhindar dari kesesatan karena hoax semangat mudah-mudahan dia ya makanya kita bilang ya presiden ya para menteri jangan tidur fokus fokus ini salah satu tugas utama dia oke kita doakan itu bang elman terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi bang bisa situasi sosial yang aman dan kondusif kita harapkan tapi jangan pula hal itu membuat kita terlena masyarakat harus didorong untuk berani melaporkan indikasi hoax yang terjadi menjelang pemilu 2024 peran aktif ini harus didukung dengan adanya akses pelaporan yang semakin dimudahkan oleh pemerintah mari kita hati-hati melihat berita yang bisa jadi itu adalah bohong sama sekali saya Leonard Samosio Leonard Samosio berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini terus jaga kesehatan Anda dan nurani Anda selamat pagi sampai jumpa